Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pembatasan sosial berskala besar atau PSPB transisi di wilayah Ibu Kota Jakarta diperpanjang 14 hari ke depan. Dalam 14 hari itu akan dievolasi setelah mendapat perkembangan terbaru. PSPB transisi diperpanjang setelah Pemprov DKI melihat skor pada 3 unsur yakni epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas publik. Sebenarnya PSPB diterapkan pada 10 April, sudah dua kali Anies melakukan perpanjangan PSPB. PSPB terakhir dengan berbagai pengetatan berakhir pada 4 Juni. Setelah itu Anies memutuskan untuk memperpanjang PSPB dan PSPB tahap keempat diperpanjang hingga 2 Juli 2020. PSPB inilah yang menjadi PSPB masa transisi menuju New Normal di Jakarta. PSPB transisi DKI Jakarta fasil 1 berlaku sejak 5 Juni 2020. Sejak itu sejumlah kegiatan yang dibatasi selama PSPB mendapat perlonggaran. Beberapa di antaranya kegiatan ibadah termasuk sholat Jumat kembali dibuka dan sejumlah perkantoran kembali beroperasi. Sepekan berselang atau pada 15 Juni, pusat perbelanjaan dan mall kembali diizinkan beroperasi. Pada tanggal 20 Juni, giliran taman dan tempat-tempat rekreasi yang diizinkan kembali dibuka saat PSPB transisi DKI Jakarta. Kasus COVID-19 pertama kali terdeksi di Jakarta pada 3 Maret 2020. Sejak itu jumlah kasus positif semakin meningkat. Pemper DKI Jakarta kemudian memutuskan melaksanakan PSPB pada tanggal 10 April 2020. Sebelum PSPB dilaksanakan, Pemper DKI sudah lebih dulu menghimbau perusahaan untuk menerapkan work from home dan belajar di rumah bagi para pengajar dan pelajar. Tim Liputan, Berita 1. Jakarta masih transisi itulah morning talk kita pagi ini. Kemarin, Pemirsa Gubernur DKI Jakarta menetapkan perpanjangan masa PSPB transisi selama 14 hari setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data pengendalian COVID-19. Apakah dengan memperpanjang PSPB transisi ini dapat menahan laju jumlah pasien positif COVID-19 di Jakarta? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono. Kami juga mengajak Anda, Pemirsa di rumah, untuk berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Selamat pagi, Pak Pandu. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Nasiti. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak, dengan perpanjangan PSPB transisi ini, transisi yang kedua artinya sampai berapa? Dua minggu ke depan, sampai sekitar tanggal 16 Juli, Anda sepakat? Ya, itu yang kami beri masukan kepada Pak Anies dan teman-teman di pemerintah daerah DKI bahwa indikator-indikator yang kita evaluasi seperti indikator epidemiologi, kesehatan publik, dan fasilitas kesehatannya tidak berubah banyak. Jadi tetap stabil. Jadi tidak naik dan tidak turun. Terutama juga angka reproduktif ratenya itu masih sekitar satu. Tidak naik dan tidak turun. Karena itu saya sepakat untuk masih terus diperpanjang karena kita masih harus menahan laju penularan ini. Termasuk jika kalau kita melihat angka pertumbuhan kasusnya kalau untuk nasional 1.300 sendiri per hari. Untuk Jakarta masih ratusan begitu. Puncaknya 9 Juni 239 itu untuk Jakarta saja begitu. Apakah memang ini terlalu percaya diri untuk melanjutkan PSPB transisi? Bukan kembali kepada PSPB awal misalnya, bukan diperketat. Karena yang di PSPB transisi yang kedua ini kan nanti akan ada pelonggaran-pelonggaran, akan ada pembukaan pasar yang tadi ganjil-genap, kemudian itu ditiadakan, kemudian akan ada pembukaan gym misalnya atau bioskop. Seperti apa sebenarnya saran dari epidemiologi waktu itu? Ya kita sarankan supaya jangan pindah ke transisi berikutnya. Kita tahan masih di sekarang. Jadi sekarang adalah kondisi di mana PSPB-nya transisi diperpanjang. Dan jangan memasuki dulu fase kedua untuk pembukaan. Dan kalau mau ada yang dibuka harus kita evaluasi satu per satu. Yang mana yang paling rendah risikonya. Jadi sebenarnya bukan percaya diri. Malah harus menahan diri untuk tidak membuka atau masuk ke fase pembukaan selanjutnya. Karena masih tingginya angka penuraran dan kita masih melihat indikator-indikator yang masih merah seperti perlunya pelacakan yang lebih tinggi. Karena rasio pelacakan dari satu kasus DKI itu masih kurang dari 5. Kita harapkan lebih dari 5 sampai 20 kontak yang kita bisa raih dari satu kasus yang kita ketemukan. Ini maksudnya positivity rate-nya harusnya di bawah 5 persen? Betul. Baik, positivity rate ini kan rasio... Karena itu yang mengindikasikan penularannya kita bisa kendalikan. Baik, itu kan kalau kita bicara positivity rate artinya rasio jumlah kasus positif dengan total pemeriksaan tapi hanya dengan PCR. Bukan yang rapid test yang kemudian orang menyatakan reaktif terhadap COVID-19. Iya betul. Jadi kita fokusnya pada PCR. Kita harus menghentikan semua rapid test yang terkait untuk screening dan sebagainya. Karena rapid test itu sangat tidak akurat. Tidak ada gunanya kita menggunakan rapid test. Apalagi tes-tes masal seperti itu. Kita harus melakukan tes yang terseleksi. Yaitu pada siapa? Yaitu pada rasio untuk pada hasil dari kontak tracing. Kontak tracingnya bagaimana? Setiap kasus yang terkonfirmasi dengan PCR harus kita lacak sampai 20 orang atau lebih supaya kita bisa menemukan kasus-kasus baru dan kita lakukan tes dan kemudian kita lakukan mereka yang positif, kita lakukan isolasi. Hanya dengan demikian kita bisa menekan penularan. Itu cara yang menurut ilmu epidemiologi. Saya melihatnya ada kontradiksi di sini. Pak Pandu mengatakan bahwa tadi PSBB transisi ini adalah saran dari ahli epidemiologi begitu. Kemudian penggunaan rapid test. Itu kita sudah memborong rapid test segitu banyaknya. Kemudian rapid test ini juga masih dilakukan secara massal. Ada yang gratis, kantor-kantor justru sekarang memakainya rapid test. Dan ada satu merk rapid test yang saya ingat betul itu sebenarnya yang tingkat akurasinya sendiri di bawah 20%. Tapi toh itu nyatanya masih dipakai di banyak kantor-kantor di Jakarta begitu. Kontradiksi antara saran dari epidemiologi, saran dari Anda untuk melakukan transisi yang kedua PSBB Jakarta ini. Dan satu sisi sebenarnya rapid test ini tidak dianjurkan tapi masih dilakukan. Jadi bagaimana kita harus melihatnya Pak Pandu? Ya ini kan masalah yang sangat pelik gitu kan. Jadi pihak yang berwenang, otoritas yang melakukan itu harus mengevaluasi kembali. Mungkin saja pada awal pandemi kita memiliki keterbatasan untuk tes dengan PCR sehingga perlu kita menggunakan atau mengambil tes yang lebih cepat dengan rapid test tadi. Ternyata hasil rapid test itu tidak akurat. Hasil yang non-reaktif itu bukan berarti tidak terinfeksi. Hasil yang reaktif pun bukan berarti masih infeksius. Mungkin dia hanya merupakan pernah terinfeksi. Tapi belum tentu masih mampu menularkan. Nah ini yang menurut saya tidak ada gunanya dalam respon pandemik di Indonesia ini. Kita menggunakan rapid test untuk melakukan screening dan melakukan surveillance. Surveillance harus dengan menggunakan PCR. Tidak ada jalan lain. Kita harus fokus ke sana. Jangan lagi membuang uang untuk melakukan atau membeli rapid test. Stop rapid test. Tapi itu ya sudah ada yang menjadi ladang bisnis sendiri. Kemudian juga sudah ada yang berong. Tapi oke. Pak Pandu, kalau kita bicara rapid test kita menggunakan yang RT-PCR dan juga PCR sendiri begitu. Sejak April sendiri WHO juga tidak menyarankan dilakukan rapid test ini. Kita akan melihat sampai kapan rapid test ini akan terus dilakukan dan bukannya beralih ke RT-PCR atau PCR sendiri. Ya kita harus, itu kan tergantung otoritas. Kita dari tim ahli melihat manfaatnya tidak digunanya. Banyak uang yang terbuang tidak efektif. Lebih baik kita fokus pada peningkatan kemampuan PCR. Rasio testing kita masih rendah secara nasional dan juga di semua negara kita paling rendah. Jadi buat apa kita harus mendua? Kita harus fokus pada satu yaitu peningkatan kapasitas testing dengan PCR. Tidak ada jalan lain. Kita harus hentikan semua rapid test dengan antibody tadi. Di luar rapid test sendiri atau seharusnya yang sudah diganti kepada RT-PCR ataupun PCR, di masa transisi, PSBB transisi yang kedua ini, apakah langkah-langkah yang dilakukan atau yang sudah disusun oleh Pemprov DKI saat ini untuk menuju ke transisi yang kedua nanti, itu sudah akan menekan angka pertumbuhan kasus di DKI Jakarta? Ya, kita harapkan demikian. Jadi, anggap pertumbuhan kasus itu adalah dengan menggunakan surveillance, meningkatkan kemampuan surveillance, kapasitasnya. Testing di DKI harus terus ditingkatkan. Walaupun sekarang sudah tinggi, masih belum cukup. Karena kita harus menekan sebanyak-banyaknya. Kita harus, menurut Presiden, harus extraordinary efforts. Jadi, kita harus betul-betul meningkatkan itu. Kemudian, harus dibarengi dengan peningkatan kepatuhan penduduk dalam melakukan 3M. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hanya dengan kombinasi kedua itu, kita bisa mempercepat penurunan pandemi di Indonesia dan juga di DKI khususnya. Dan kita bisa mencegah kemungkinan-kemungkinan ada ledakan kasus yang kita sebut sebagai kelumbuhan kedua pada tahun-tahun mendatang. Dengan mengandalkan 3 langkah itu. Pakai masker, banyak cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, 3M, Bu. 3M itu, baik. Apakah Wagup DKI kemarin juga mengatakan bahwa sebenarnya ada 3 pilihan. Bahwa Jakarta menuju new normal, kemudian pilihan kedua adalah perpanjangan PSBB transisi yang kedua ini, atau kembali ke PSBB sebelumnya. Apa sebenarnya yang membuat atau pertimbangan yang mendasar apa? Bukannya untuk new normal, kehidupan normal baru, atau kembali ke PSBB lama? Kalau yang data-data yang Anda sebutkan tadi sebenarnya juga belum mengembirakan. Betul, karena belum mengembirakan. Jadi jangan masuk ke tahapan fase kedua. Jadi kita harus tetap bertahan pada yang fase pertama yang ini. Kita stop di sini saja dulu. Kita evaluasi 2 minggu kemudian datang, dan sekaligus meningkatkan kemampuan tadi, kemampuan testing. Kita sebut sebagai TLI, testing, lacak, isolasi. Itu kita harus tingkatkan. Kita punya indikator-indikator keberhasilan daripada kegiatan TLI. Dan juga pemerintah DKI dan semua elemen masyarakat DKI harus meningkatkan tadi perilaku 3M. Ini yang menjadi penting. Dan kita melihat sebenarnya dalam masa 2 minggu terakhir ini, masih banyak kluster-kluster baru yang kita temukan seperti pasar. Jadi penataan pasar itu menjadi prioritas utama dari pemerintah DKI selama 2 minggu ini. Karena kita banyak sekali pasar di DKI. Dan tidak semuanya kita bisa sempat kontrol, dan kita bisa tata selama ini. Ini yang menurut saya menjadi prioritas DKI. Ada 300-an pasar di DKI Jakarta. Ini juga yang diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta kemarin dalam konvers. Kemudian ada 19 pasar yang sempat ditutup dalam periode 1 bulan kemarin itu. Hanya masalahnya sekarang Pak Pandu, kalau kita lihat banyak pedagang yang kucing-kucingan dan petugas. Karena kalau ada 1-2 orang yang di situ ternyata dari hasil, saya tidak tahu apakah repites atau KPCR, ternyata reaktif dan positif COVID-19, maka pasarnya akan ditutup. Makanya mereka kemudian kucing-kucingan dengan para petugas. Bagaimana ini bisa diandalkan, bahwa pasar akan dibuka kembali, bahkan nanti tidak akan ada ganjil-genap seperti itu. Bagaimana dengan cara menekan angka positif kasusnya sendiri, kalau pasar ternyata masih seperti itu. 300 pasar di DKI Jakarta. Pasar memang ada dua, yang satu digendalikan oleh PD Pasar Jaya, dan lainnya digendalikan oleh mungkin pemerintah dari kelurahan, persamatan, atau pengelola pasar yang berbeda. Jadi kita harus melibatkan pengelola pasar. Tidak bisa tidak. Jadi kita harus melibatkan masyarakat. Karena dengan demikian kita akan bisa lebih sustain dalam pengendalian pandemi ini. Jadi selama ini kita lupa melibatkan mereka. Kedua, bahwa jangan lagi melakukan tes massal dengan rapid test. Karena hasil reaktif dan reaktif itu kan membuat mereka ketakutan. Tidak diizinkan dagang. Pasar tidak perlu ditutup. Tapi pasar perlu ditata. Pedagang yang memang hasil PCR-nya positif, maka kita harapkan mau diisolasi. Tapi pasarnya tidak ditutup. Jadi pedagang yang saja, karena dia menjadi sumber penularan. Kenapa diisolasi? Karena dia juga tidak meneluarkan kepada keluarganya. Ketiga, pasar jangan dibatasi jamnya. Selama ini kan dibatasi sampai jam 2 kalau salah. Nah kita buka air sampai sore. Dengan demikian, dan semua pedagang boleh berjualan. Yang menjadi masalah adalah logikanya, pasar itu bukan ditentukan oleh jumlah pedagang, jumlah pelanggan yang masuk. Nah pelanggannya ini yang kita batasi. Kalau sudah penuh, nanti bisa jam berikutnya dan sebagainya. Dengan demikian, kita perlu menata ulang pasar. Yang kita lakukan selama ini, perlu lagi diperiksa apakah memang kontraproduktif, malah meningkatkan kerumunan, dan sebagainya. Ini yang menurut saya berhubungan. Kalau upaya-upaya yang disampaikan oleh Pak Wagup, kemarin pasar nanti petugasnya akan ditambah, mengerahkan TNI juga, ASN juga. Kemudian juga menambah jumlah tempat cuci tangan. Dan yang masih dipertahankan adalah traffic load yang diperhatikan, yaitu jumlah orang yang masuk pasar dikendalikan maksimal 50%. Ini berarti berlawanan dengan apa yang Anda sampaikan barusan, Pak Pandu. Bahwa pasar tidak perlu dibatasi jam operasionalnya, dan juga pedagangnya juga tidak perlu dibatasi, atau pelanggannya tidak perlu dibatasi sampai 50%, atau seperti apa? Saya kira enggak, saya kira sejalan. Jadi sama, tadi yang belum diunggap adalah jam. Dan juga bagaimana menata pasar supaya pengunjung itu, karena kalau dibatasi jamnya, akan terjadi kerumunan, kan? Karena, wah, sebentar lagi tutup. Kalau sampai sore misalnya, seperti biasa lah, pasar harus dibuka seperti biasa, hanya harus kita monitor, kalau sudah penuh, kita dibatasi pengunjungnya. Nanti jam berikutnya, gitu. Dengan demikian, betul tadi, traffic load-nya dibatasi. Jadi kita sejalan kok sebenarnya, tapi cara pengunggapan saja yang berbeda. Baik, baik. Sejalan ya, artinya ya, sudah mesra harusnya. Karena kita sudah jalan 4 bulan, dan Presiden kemarin menekankan, tidak ada perkembangan yang berarti. Pak Pandu, satu lagi, untuk tempat utama penularan selain pasar yang sudah kita bahas, barusan adalah transportasi umum, ini umumnya KRL. Seperti apa sebenarnya desain atau skema untuk pengamanan untuk menekan laju kasus ini di transportasi umum, khususnya KRL. Tapi ditahan dulu, jawabannya kita diskusi usai jadah pariwara berikut. Pemirsa, kami kembali. Saya saat lagi.